KIAI Viral seorang pria telanjang dada dan hanya mengenakan sarung, nampilannya menjadi sorotan. Ternyata pria tersebut memiliki gelar kiai atau wali. Pria tersebut diketahui bernama KIAI Adam Hujimustafa. Beliau keturunan dari seorang kiai berasal dari desa Buker. Kecamatan Jangik, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Penampilan dari kiai Adam Hujimustafa begitu nyentrik. Siapapun yang melintas bila tidak mengenalnya, pasti akan mengira sebagai orang yang tidak waras. Dia hanya mengenakan sarung dan tidak berpakaian, apalagi dengan rambutnya yang gimbal dan acak-acakan. Jauh dari kesan terawat, sembari menghisap rokok. Walaupun penampilannya yang tak biasa itu, banyak warga. Bersalaman dan mencium tangan pria tersebut saat berjumpa. Bahkan banyak orang dari jauh-jauh datang dan bersilaturahmi. Kepada beliau sembari meminta berokah dan doa dari beliau, sambil membawa sesuatu kesukahannya. Pada awalnya dulu, beliau dikira tidak waras oleh warga sekitar. Karena perilaku dan penampilannya yang seperti itu. Namun karena ada hal-hal tidak biasa yang ditunjukkan oleh beliau. Akhirnya warga percaya kalau beliau adalah seorang wali. Hal tak biasa yang dimaksud di sini contohnya seperti, beliau bisa tahu atau mendengar saat ada orang mengucap, salam dalam hati tanpa diucapkan langsung dan Seketika itu, beliau langsung menoleh pada orang tersebut. Selain itu, beliau ini dipercaya oleh warga memiliki raga atau badan banyak atau lebih dari satu beberapa warga. Pernah melihat beliau di tempat berbeda di waktu bersamaan. Ada lagi perilaku atau kejadian tak biasa dan aneh yang ditunjukkan. Oleh beliau, seperti tiba-tiba suka menggali tanah dulu saat awal. Pandemi corona beberapa waktu yang lalu dan itu disyaratkan akan. Banyak orang yang meninggal dunia dan menggali tanah kuburan. Dan anehnya lagi, beliau memiliki sikap berbeda terhadap orang. Yang datang bersilaturahmi padanya, Kadang bersikap baik, kadang bersikap kasar dan tidak menyenangkan, semua itu. Tergantung pada orangnya, seakan-akan beliau tahu mana orang. Yang baik, yang jahat, ataupun yang suka melakukan maksiat. Selain itu, masih banyak lagi kejadian tak biasa dan hal aneh yang Ditunjukkan oleh beliau yang sulit dimakai oleh orang biasa. Ini sesuatu di luar nalar yang sulit dipercaya Dan tidak bisa diterima oleh akal sehat orang biasa. Akan tetapi, memang seperti itulah kenyataannya. Walauhu alam bisawab, hanya Tuhanlah yang tahu. Terima kasih telah menonton!